Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar anak-anak Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya Kali ini kita akan belajar pembagian Sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu Angkat tangan semuanya Kali ini kita akan belajar tema 2 kelas 2 pembagian Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama Siswa paham tentang pembagian merupakan pengurangan berulang Dua, siswa dapat menyelesaikan pembagian dengan bilangan satu Tiga, siswa dapat menyelesaikan pembagian dengan bilangan yang sama Empat, siswa dapat mengubah pembagian dalam bentuk perkalian Lima, siswa dapat menyelesaikan pembagian dua tahap Lima, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari menggunakan pembagian Yang pertama, pengertian pembagian Pembagian adalah pengurangan berulang Contoh, disini ibu mempunyai contoh soal Sepuluh bagi dua Berapa hasilnya? Ingat, pembagian tadi adalah pengurangan berulang Berarti kita bisa menghitung sepuluh bagi dua dengan sepuluh Dikurangi dua sampai dengan nol Sepuluhnya kita kurangkan angka dua sampai dengan nol Kita coba ya Sepuluh kurangi dua Delapan Delapan kurangi dua Enam Enam kurangi dua Empat Empat kurangi dua 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 kurangi dua sama dengan nol Kita hitung angka duanya ada berapa Satu, dua, tiga, empat, lima Jadi, sepuluh bagi dua sama dengan lima Yang kedua Pembagian dengan bilangan satu Pembagian dengan bilangan satu Hasilnya bilangan itu sendiri Contoh Lima bagi satu Kita kurangkan ya Angka lima dengan angka satu Lima kurangi satu Empat Empat kurangi satu Tiga Tiga kurangi satu Dua Dua kurangi satu 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 kurangi satu Nol Kita hitung Angka satunya ada Satu Dua Tiga Empat Lima Jadi Lima bagi satu sama dengan lima Ingat Semua bilangan yang dibagi dengan satu Hasilnya itu sama dengan bilangan itu sendiri Yang ketiga Yang ketiga Pembagian dengan bilangan yang sama Pembagian dengan bilangan sama Hasilnya bilangan satu Contoh Disini ibu mempunyai soal Lima bagi lima Sama dengan berapa Lima bagi lima Bisa kita hitung dengan pengurangan Lima kurangi lima Sama dengan n Nol Jadi lima bagi lima sama dengan satu Disini angka lima Sama dengan angka lima Lima dengan lima Hasilnya sama dengan satu Jadi semua bilangan yang sama dibagi sama dengan satu Yang keempat Mengubah pembagian ke bentuk perkalian Contoh Sepuluh bagi dua sama dengan lima Bagaimana bentuk perkaliannya? Bila ada pembagian diubah ke perkalian Kita membacanya dari belakang Jadi lima Dikali dua Sama dengan sepuluh Lima Kali dua Sama dengan sepuluh Jadi kalau ada pembagian mau diubah ke perkalian Kita membacanya dari belakang Kita akan belajar Pembagian dua tahap Sini ibu mempunyai soal Sepuluh dibagi dua dibagi lima Berapa hasilnya? Kita bisa menghitung dari yang depan Kita beli tanda kurung terlebih dahulu Sepuluh bagi dua Sepuluh bagi dua Kita hitung terlebih dahulu Sepuluh bagi dua sama dengan lima Setelah itu kita bagi angka lima yang belakangnya Lima kali lima Ingat lima dan lima angka yang sama Bila ada angka sama Bagi yang sama berarti sama dengan satu Yang kelima Memecahkan masalah sehari-hari Menggunakan pembagian Contoh soalnya Yang Pak Ali mempunyai lima belas ayam Ayam-ayam tersebut akan diberikan kepada tiga anaknya Berapa banyak yang diperoleh masing-masing anak? Pertama kita lihat Angkanya terlebih dahulu Pak Ali mempunyai lima belas ayam Berarti kita tulis lima belas Akan diberikan kepada tiga anaknya Berarti dibagi di Berapa lima belas bagi tiga? Lima belas bagi tiga sama dengan lima Jadi masing-masing anak memperoleh lima ayam Terima kasih Nah itulah penjelasan dari Budiah Apakah anak-anak sudah paham? Oke bila sudah paham Kita akhiri pembelajaran hari ini Dengan bacaan Tandalah Alhamdulillahirrobbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih